Halo Sobat Paut, pada video kali ini kita akan membahas tentang aktivitas bermain balok. Mari kita simak videonya. Mari anak-anak, sebelum kita bermain balok, bunda akan menjelaskan tentang jenis-jenis balok. Ada balok lunak, ada balok rakit, ada balok rongga, dan ada balok kunit. Sudah siap untuk bermain balok? Sudah! Bunda Yari sudah siapkan ada berbagai macam balok di sini? Anak-anak, bunda di sini membuat sebuah rumah yang besar. Lihat, ini untuk bermain bersama dengan anak-anak. Lihat, rumah guna sudah jadi. Nanti anak-anak bisa membuat sesuai keinginannya. Silakan! Setelah mengenal jenis-jenis balok, selanjutnya ada beberapa tahapan bermain balok. Tahapan bermain balok sebagai berikut. Tahap pertama, membawa. Menggunakan balok tanpa bangunan. Kedua, menumpuk. Menyusun balok lurus ke atas. Menyusun balok lurus ke samping. Menyusun balok dua dimensi lurus ke atas. Dan menyusun balok di bidang datar. Ketiga, membangun jembatan. Membuat ruang tertutup bagian atas. Keempat, membangun ruang tertutup tiga dimensi. Membuat ruang tertutup mendatar. Membuat bangunan tiga dimensi yang padat. Dan membangun ruang tertutup tiga dimensi. Kelima, membangun pola dan simetri. Menggabungkan beberapa bangunan. Keenam, representasi awal. Memberi nama bangunan. Ketujuh, representasi lanjut. Menamai satu bangunan dengan satu nama. Menamai bentuk-bentuk balok. Menamai obyek-obyek yang terpisah. Merepresentasikan ruang dalam. Obyek-obyek dalam ditempatkan di luar. Merepresentasikan ruang dalam dan luar secara tepat. Membuat bangunan sesuai skala. Dan membuat bangunan banyak bagian. Halo Alina dan Syahla. Buat apa? Jembatan. Jembatan. Jembatan apa ya? Untuk berjalan. Untuk berjalan. Bisa pegang. Kalau Alina membangun? Menara. Menara. Kalau Syahla? Gedung. Gedung. Yeay selesai. Nah itu tadi video tentang bermain balok. Dari video tersebut terlihat bahwa bermain balok mempunyai banyak manfaat. Yaitu. Mengembangkan motorik anak. Meningkatkan kemampuan kognitif anak. Melatih kemampuan mengecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan sosial emosional. Bernegosiasi. Dan lain-lain. Semoga bermanfaat.